Pemirsa awak angkutan umum di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur menggelar aksi sweeping mengajak rekan-rekannya ikut berunjuk rasa. Akibatnya para penumpang yang sebagian besar karyawan terlambat datang ke kantor. Mereka akhirnya diangkut oleh bus sekolah yang disediakan Pemprov BKI sebagai bus pengganti. Sejumlah karyawan terantar di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur sering pagi. Mereka menanti bus namun tidak ada satu bus pun yang menangkut pemumpang. Awak bus Kopa J502 Tanah Abang Kampung Melayu Mogok beroperasi. Mereka bergabung dengan rekan-rekannya berunjuk rasa di balik kota menolak transportasi berbasis online. Aksi Mogok transportasi sejabodetabek membuat warga ibu kota yang biasa menggunakan jasa transportasi umum terlantar. Setelah dua jam penumpang terlantar, barulah Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sejumlah bus sekolah sebagai sarana transportasi pengganti. Yang sudah-sudah, mereka kalau mau Mogok itu pasti agak siang. Pasti gak mungkin kan dapunnya gak mau ngebul. Pasti dia cari uang dulu untuk modal baru dia mengadakan Mogok. Mengantisipasi penumpukan penumpang akibat aksi Mogok Angkutan Umum, Pemprov DKI Jakarta terus menyediakan bus sekolah di jumlah terminal di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.